selamat menikmati hari ini gue akan coba melanjutkan video review game terbaru namanya Skylender Ring of Heroes game terbaru ya gamenya udah lama sih 2 tahun yang lalu ya update nya Juli 2020 29 Juli 2020 oke teman-teman sebelum videonya gue lanjut mohon bantuan-bantuan subscribe channel semoga channel gue mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tanya oke kita lanjut videonya silahkan kalian simak videonya jadi untuk video ini aplikasi ini kalian cukup mendorongnya di tap tap atau di koa vv aplikasi oke silahkan simak videonya untuk untuk ke video selanjutnya nanti mohon bantuan untuk kalian men-support channel Noob King ini sebuah channel gue mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang oke gue akan coba langsung ke adventure aja kita langsung ke easy aja oke gue akan coba yang pertama dulu model ini sih pertarungannya ini kalau yang terancam komcus ya jadi seperti summoner juga ada bintang 123-6 nya juga seperti ini oke teman-teman disini bisa auto atau skill bisa percepatannya sampai dua kali bisa chat antar pemain lain juga bisa disini ada guildnya juga ada runenya juga terus disini komplit juga seperti game summoner oke ini kurunia ketiga oke menang seperti ini gue masuk ke level 6 oke kita lanjut ada bintang 3 bintang 4 next function itu untuk menaikin skill atau bisa disini untuk merubah terus bisa pertarung antar guild atau antar pemain lain jadi teman-teman sebenarnya game ini RAM ringan ya gak terlalu berat untuk dimainkan di HP yang RAM nya 1 giga atau 1,5 giga terus game ini ya juga hemat kuota ya ini kayaknya lebih bagus dari gamenya summoner juga ini tapi karena summoner udah terkenal banget jadi ya seperti itu oke kita next lagi untuk ini sampai ke tingkat 7 ini baru kita ke ganti map yang lain atau ke ganti chapter yang lain pertarungannya oke ini levelnya 15 9 10 sama 12 jadi levelnya itu bisa ditingkatkan dengan potion potion itu yang tadi yang si bloom itu disini juga ada elemen ya air api angin dark disini ini juga ada berapa elemen itu 4 atau 5 kalau gak salah jadi sama kayak summoner juga ada elemennya api air dark dan wind oke oke level version yang biru 4 ini itu naik skill nanti naikin levelnya jadi kalau kalian semak video ini yang mudah-mudahan bisa untuk bagaimana cara bermain dengan video-video ini jadi disini kalian bisa mengeditnya untuk masuk ke 123 ini kalian bisa ganti ini gue ganti yang nomor 10 ini yang level 10 ini gue ganti sama level 1 oke gue okein dia langsung ganti seperti itu caranya gue kembali lagi oke seperti itu langsung kita save kita langsung bermain start caranya ganti pertanian untuk hero nya disini untuk hero nya cuman cukup 3 3 hero jadi skill nya udah ter kebuka semua nanti gue akan jelasin bagaimana nanti video-video dan video ini bisa dilanjutkan dengan video yang baru lagi atau melanjutkan video ini bagaimana pembukaan skill nya nanti gue akan coba ngejelasin semua disini jadi teman-teman harap menonton video ini sampai selesai jadi gue disini coba akan menjelasin sedikit banyaknya tentang bagaimana menekin skill nya oke gue di level 6 oke kita lanjut next disini grade bintang tingginya itu 5 jadi sama runenya disini juga bintang 5 juga disini bisa auto battle atau manual oke kita lanjut ini lawannya levelnya 12 semua ini karena semuanya level yang 16 14 50 ini kan gue belum pasang runenya cuman yang level 16 gue udah pasang runenya nanti gue akan coba liarkan runenya seperti apa jadi kalau kita pakai runenya akan memperkuat hero kita ya sama dengan summoner itu juga sama jadi kalau pakai runenya itu terus di ekip runenya akan meningkat skill nya jadi jadi gampang untuk di kalah jadi susah untuk di kalah kan kita selesai oke oke next ini rune nih nih rune nih bintang 2 ini bintang yang dibalik dari satu sampai enam jadi rune yang bagus itu bintang lima bintang enam Oke aku akan coba ke kembali ke yang lebih dulu aku akan menjelaskan bagaimana cara pasang rune nya sini ada oke kuih disini lagunya Skylender Summon shop eventorinya juga ada khususnya ada eventnya dan misinya ada terus kuasik nih disini gua akan coba lihat disini dulu level reward help question login replace discord setting oke gua akan coba dilihat disini dulu eh yang seringnya papa aja tadi gua dapet aku tadi ini nih monster-monsternya ya hai 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 terus eh financial ini yang dapat tadi ini model rune nya ini fungsinya ini buat itu tadi ini berpeningkatkan skill Hai ini seperti ini eh jadi tiap masa itu ada support ada oke juga ada eventnya kupon event-eventnya apa ya terus sekarang gua akan coba ke summon ya summon seperti ini gua akan coba semuanya satu aja eh berapa Oh kurang harus minus 120 tidak bisa hai 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 karena godonya summon event oke kita lihat eventnya eventnya enggak ada yang sebenarnya ada kuponnya tapi gua belum lihat di YouTube jadi di YouTube ampersi ada nanti seperti itu Hai terus mission klan Hai klang oke adventure klanknya 10 gol sama portal naik spd terus kecuali dulu gua dapat apa ini sosialnya disini ada itunya juga friend claim all send all jadi kita bisa mengirim ke teman bisa nambahin teman disini ya oke sekarang dulu kita lihat ke mailnya dulu kita claim dapat 100 oke itemnya ini claim hadiah rewardnya ultraframe ticket gua akan coba liatinnya summonnya seperti apa 120 gua ada 190 oke gua beli 1 gua dapat apa nih summon oke bintang 3 bintang 1 bintang 2 4 um writer share abetan 2 buat ini buat tumbal aja nih buat tumbal aja nanti skylander nya ini collection nya oke oke jaringan susah banget kita lanjut kita coba kan masuk ke itunya adventure nya adventure nya api oke gua akan coba masuk ke api ya oke kita skip aja touch star tadi tadi banyak air sekarang gua coba masuk api dengan monster yang sama angin 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 sama api jadi kita disini bisa memilih arenanya ya bisa yang arena yang terbuka gaya api tadi sama air disini ada beberapa ya karakter ya air api angin dark atau ke gelapan nanti arenanya yang akan terbuka nanti sendiri sekarang gua akan coba di arena api ya semuanya kita skip aja next sejarah jaringannya Oke, aku akan spectra Jadi untuk pertarungan yang moderat seperti ini kita lihat elemen kita juga ya seperti pominya di lawan kita tuh api kita air ya kita minimal di level di elemen kita harus tinggi dari lawan elemen lawan kita ya air lawannya api lawannya air air lawannya angin-angin ada kegelapan dan like disini juga ada like oke menang oke gue dapat apa sekarang ada runenya bintang 1 ya oke next aja kita tunggu jaringannya jadi game ini sebenarnya tergantung di jaringan juga ya teman-teman kalau jaringannya bagus nggak lelet ya cepet jadi kalau jaringannya agak lelet ya lama juga sih ini oke kita coba lagi untuk ke perterangan ketiga jadi teman-teman gue saranin silahkan mendownloadnya di tap tap ya atau ko apv aplikasi ya untuk mendownload ko apv aplikasi ko apv kalian bisa downloadnya di browser ya karena di apa itu tidak ada sama seperti tap tap juga di downloadnya di browser jadi kalian bisa mencarinya di sana aplikasi ko apv kalian akan ada linknya nanti kalian download disitu sama dengan tap tap juga seperti itu juga kalian download baru akan muncul di aplikasi di brand handphone kalian ada aplikasi tap tapnya oke teman-teman ini ke ronde yang ketiga oke gue akan langsung kesini aja ke robotnya oke kalau nggak ke robotnya nanti gue bisa mati nih saat ini satu kali lagi mati oke teman-teman alamnya gue menang jadi cukup sampai disini video gue mohon-mohon untuk mensubscribe channel Noob King semoga channel gue bisa berkembang seperti channel yang lain ya dan mohon untuk menekan lonceng mendapatkan notifikasi dari channel Noob King ini untuk video-video yang terbaru oke teman-teman cukup sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati